Hai Sobat, balik lagi di Beri Info Kali ini Beri Info mau memberikan info yang menarik Sobat Tahu gak Sobat, belakangan ini banyak kabar yang meredar soal situasi politik Dan bahkan jadi bahan perbincangan hangat loh Sobat Di tahun 2019 ini banyak yang mengatakan sebagai tahun politik Karena dianggap sebagai momentum perebutan kekuasaan Sobat Oh iya Sobat, tau gak bahwa di tanggal 17 April nanti akan ada pemilu serentak loh Mulai dari pemilihan presiden hingga anggota legislatif di tingkatan daerah Sobat Nah di tanggal 17 April itu Sobat-Sobat akan diberikan hak memilih di tiap-tiap TPS yang sudah disediakan Bagi Sobat-Sobat yang sudah punya hak memilih, jangan sampai gak milih ya Karena suara kita yang menjadi penentu pemimpin kita Sobat Gak cuma itu, hak pilih juga sebagai penentu kemajuan negara kita loh Sobat Nah dalam pemilu tanggal 17 April mendatang, akan ada 5 kertas suara yang digunakan Tapi nih Sobat, kira-kira masyarakat udah pada tau gak ya membedakan 5 kertas suara tersebut Ada warna kuning, warna abu-abu, warna hijau, warna merah, sama warna bagi satunya itu ya Ada berapa kertas suara ya di tinggi rumah? Wah gak tau pak 5 kertas suara itu kira-kira bapak tau gak? Perbedaan ya? Kurang tau ya? Kurang tau juga pak ya? Kurang tau juga pak ya? Kalo pada padanya sih kurang tau Insya'annya saya aneh? Lama sih ya? Tapi ibu mencoblos nanti ibu Insya'allah berapa siap pulang nanti pulang kampung Nah gini Sobat, di tanggal 17 April nanti Sobat akan dihadapkan 5 kertas suara Pertama adalah kertas suara berwarna hijau Kertas suara ini akan berisi calon anggota DPR tingkat kota Sobat Yang kedua adalah kertas suara berwarna biru Nah kertas suara ini akan berisi calon anggota DPR tingkat provinsi Sobat Yang ketiga adalah kertas suara berwarna kuning Kertas suara ini akan berisi calon anggota DPR RI untuk tingkat pusat Sobat Selanjutnya yang keempat adalah kertas suara berwarna merah Kertas suara ini akan berisi calon anggota DPDRI sobat Nah dan yang terakhir adalah kertas suara berwarna abu-abu Yang dimana kertas suara ini akan berisi calon presiden dan wakil presiden Nah sudah tau kan sobat cara membedakan 5 kertas suara tersebut? Satu lagi nih sobat Mungkin sebagian dari kita pasti ada yang baru pertama kali mendapatkan hak memilih Jangan takut ya sobat untuk datang dan memberikan hak suara kamu Karena petugas-petugas di TPS nanti akan mengarahkan kamu dan juga membantu jika sobat masih merasa bingung Jadi gak ada alasan dong ya untuk sobat gak datang ke TPS pada tanggal 17 April nanti Lihat, pahami dan tentukan pemimpin yang benar-benar masuk kriteria sobat-sobat semua